Saudara Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Sazili menegaskan bahwa Golkar tetap mendukung bakal Cawapres Prabowo. Dan Saudara, kami ingin mengabarkan kepada Anda dari Arena Rapimnas Partai Golkar siang hari ini, kabar yang terbaru yang kami dapatkan adalah bahwa Partai Golongan Karya Resmi untuk mencalonkan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan juga mengusung Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wakil Presiden dalam Arena di Rapimnas Partai Golkar ini. Dan Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ada Bung Rai Rangkuti. Bang Rai, ini sebenarnya sudah terbaca, kita sudah tahu bahwa Partai Golkar ini ya akan ke Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau menurut Bang Rai, ini hitung-hitungan Partai Golkar ini seperti apa Bang Rai? Karena di survei juga sebenarnya Gibran bukan yang paling tinggi gitu. Tapi kira-kira apa hitung-hitungan elektoral dari Partai Golkar sehingga mengusung Gibran Raka Buming Raka? Padahal di situ, di koalisi ini ada juga Erick Thohir yang sebenarnya elektabilitasnya lebih tinggi. Bagaimana Bang? Karena pertimbangan untuk mendapuk seseorang jadi wakil Presiden itu kan tidak semata-mata elektoral kan. Saya tadi menyebutkan itu setidaknya ada empat, tapi sekarang ini yang paling doman adalah faktor kelima. Jadi empat yang bersifat umum berlaku dimanapun, tapi ada satu parian yang situasional tapi untuk kali ini sangat ampuh gitu. Namanya kemana Pak Jokowi melabuhkan tangannya gitu. Nah tentu kalau Gibran maju Pak Jokowi ke Gibrannya, itu asumsi yang paling logik kita sebutkan gitu. Nah karena Pak Jokowi berada di situ, di Gibrannya itu, maka pertimbangan utama menurut saya dari Golkar atau partai-partai yang lain itu adalah berlabuh di situ. Karena Pak Jokowi berada di belakang Gibran, maka Golkar juga mendukung Gibran sebagai bakal calon wakil Presidennya dari partai Golkar yang akan diusung bersamaan dengan Pak Prabowo gitu. Saya kira itulah yang paling dominan sekarang. Jadi bukan elektabilitas, bukan isitas, bukan kedekatan dengan istilah saya itu NU atau Muhammadiyah gitu ya. Atau bukan bagian dari elit partai politik. Sebab kalau kita pakai empat parian ini, semuanya kenaknya ke Erik Thohir gitu ya kan. Erik Thohir itu elektabilitasnya bagus, ada isitasnya, terasosiasi dengan salah satu organisasi keagamaan dalam ini NU. Beliau kan bagian dari pengurus, sehingga saya Banser atau apa gitu ya. Dan satu-satunya yang dia tidak miliki itu adalah bahwa beliau bukan bagian dari elit partai politik. Tapi kan Gibran juga bukan elit dalam konteks ini, kecuali di PDI Perjuangannya kan gitu. Bang, tapi yang menarik sampai saat ini, resmi calon atau partai politik menyebutkan nama Gibran. Gibran sendiri kan kita sebenarnya belum pernah mendengar. Gibran ini menyatakan kesediaannya. Setiap ditanya, ini nanti atau ini. Nah, selalu mengambang jawabannya. Apakah dengan partai sebesar Golkar kemudian menyebutkan nama Gibran, ini berarti memang sudah ada komunikasi dengan Gibran dan Gibran pasti bersedia? Saya rasa justru menjelaskan tidak bersedia itu yang sekarang sulit gitu loh. Menjelaskan bahwa Gibran itu bersedia, siap, itu mungkin sudah bisa 10 argumen bisa dijelaskan, 10 ciri-ciri. Tapi menjelaskan Gibran itu tidak bersiap, kelihatan apa lagi? Sudah sejauh ini kan, tadi barusan kita lihat misalnya bersama dengan PAN gitu ya. Kemudian kursinya juga disediakan di Rapimnas Golkar gitu ya. Dan yang paling pokok dan paling penting itu tidak ada deklarasi dari Gibran untuk mengatakan menolak tawaran sebagai calon wakil presiden gitu. Oleh karena itu ya istilah saya 90 persen hampir dapat disebutkan bahwa Gibran akan didorong menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, baik oleh Golkar maupun mungkin oleh koalisi yang lain. Bang Reh, tapi menurut Anda bagaimana sebenarnya komunikasi politik Gibran selama ini? Dia selalu tidak menyebut bersedia, tidak bersedia. Tapi kemudian di momen yang paling menentukan dia bilang iya. Apakah ini bentuk yang seperti apa menurut Anda? Apakah ini baik demi strategi politik atau seperti apa? Ya saya kira mulai agak terbaca ya. Karena pola ini juga kan dipakai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan selalu juga mengatakan sesuatu yang justru tindakan beliau berbeda dengan apa yang dicapkan kepada publik. Jadi pola komunikasi Gibran ini saya kira mengadopsi pola komunikasinya Pak Jokowi. Seolah-olah tidak care, seolah-olah tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang sedang diperbincangkan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sudah jadi aja gitu kan kira-kira itu. Nah tapi ini saya kira sudah pola yang sudah mulai terbaca oleh masyarakat gitu. Artinya bahasa umumnya kalau melihat Gibran itu setuju atau setuju lihat yang sebaliknya kira-kira begitu lah. Jadi kalau Gibran mengatakan saya pikirin tanya yang ini, itu artinya dia sedang memikirkannya kira-kira begitu lah. Baik Bang, ini kita lihat di gambar, ini ada Gibran Raka Buming Raka sedang bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ini pertemuan ini menurut kabar yang kami dapatkan ini siang ini tadi sebelum nama Gibran bahkan disebutkan sebagai bakal calon wakil presiden di Rapimnas Partai Golkar. Nah ini kalau Abang baca soal pertemuan ini Bang, ini mengapa dia harus memilih untuk ketemu dulu dengan Zulkifli Hasan ini? Ya itu bagian dari pendekatan gitu. Artinya kan begini, kalau Gibran dalam posisi sebenarnya tidak bersedia di calon kantu, ya buat apa pula beliau ketemu dengan Pak Zulkifli gitu. Itu makanya saya mengatakan bahwa jauh lebih banyak argumen untuk mengatakan bahwa Gibran itu setuju di calonkan sebagai wakil presiden daripada tidak gitu. Ini udah ketemu, setelah ketemu gak ada juga deklarasi bahwa beliau gak bersedia di calonkan oleh PAN gitu. Dan seterusnya, seterusnya. Ini saya kira bagian, karena kita tahu di dalam koalisi ini yang cukup relatif agak sedikit berbeda dengan teman-teman koalisi yang lain atau partai-partai yang lain di koalisi ini adalah PAN kan. Kalau PAN itu sepanjang kita ketahui cukup kuat mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya gitu. Mungkin dengan kehadiran ini ya semacam minta izin lah bahwa apa namanya itu, Gibran bersedia untuk dicalonkan oleh partai-partai politik yang lain dan oleh karena itu juga mungkin meminta semacam dukungan dari PAN juga untuk bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu. Mengingat bahwa PAN kelihatan satu-satunya partai yang cukup agak berbeda dengan partai politik yang lain itu yang relatif masih agak kuat mengusung nama lain selain Gibran sebagai calon wakil presiden gitu. Berarti kalau Anda baca PAN setelah pertemuan ini tampaknya juga pasti akan... Kayaknya udah selesai lah. Udah selesai lah. Ya Indonesia maju katakanlah udah selesai pasti akan... Tinggal menunggu mungkin deklarasi resminya koalisi ini dan tentu kemudian pendaptaran ke KPU. Jadi itu secara umum saya kira sudah di angka 90% Gibran itu sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo yang disetujui oleh koalisi Pak Prabowo. Berarti apakah ini juga kalau Anda lihat dari pengusungan dia diusung oleh partai Golkar sementara dia merupakan kader PDI Perjuangan. Ini apakah secara otomatis atau secara etika sebenarnya dia seharusnya tidak lagi di PDI Perjuangan? Jadi harus kita bicara dari tiga aspek ini. Pertama aturan kan. Di aturannya tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang yang mau dicalonkan sebagai calon presiden atau kekal presiden harus merupakan kader atau pengurus partai dada. Jadi seseorang itu tanpa partai pun bisa dapat dicalonkan karena ketentuan kita itu mengatakan dicalonkan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada yang dikatakan calon presiden yang merupakan anggota partai politik. Tidak ada kan bahwa diusung dan dicalonkan oleh partai iya tapi tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan itu harus menjadi anggota ataupun pengurus partai. Nah oleh karena itu kalau sekiranya Gibran pun tidak atas nama partai manapun itu bisa dicalonkan. Itu yang pertama dulu kan. Nah yang kedua tentu saja dari etik seperti yang Anda sebutkan itu tadi. Nah secara etiknya bagaimana? Tadi saya sudah menyebutkan sebetulnya lebih bagus itu kalau Gibran yang deklarasi sendiri bahwa beliau bersiap untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden dan oleh karena itu memilih untuk tidak menjadi anggota partai politik lama. Mengingat partai politik lama itu sudah memiliki calon sendiri yang berbeda dengan dirinya kan gitu ya. Nah itu harus deklarasi saya juga mengatakan ini penting agar supaya ada sedikit kelihatan lebih elegan dari Gibran itu gitu ya. Jadi jangan seperti orang yang ragu sudah jadi anggota pak jadi calon presiden di sini tapi status mereka tetap di partai politik yang lama gitu. Tapi ada yang ketiga. Nah yang ketiga ini menurut saya saling intip strategi antara Gibran dengan PDI Perjuangan. Jadi situasinya karena akan berimplikasi secara citra kepada mereka baik kepada Gibran-nya maupun kepada PDI Perjuangan. Dalam konteks inilah saya kira dua-duanya saling menahan diri. Jadi PDI mungkin sekeneri ujung akan menonaktifkan Gibran kalau betul akan dipilih. Tapi saat yang pada situasi seperti sekarang dia kan tidak akan memberikan status di luar status sebagai tidak anggota partai politiknya PDI Perjuangan. Alias Gibran akan dipertahankan status keanggotanya sebagai PDI Perjuangan gitu. Kenapa gitu? Karena kalau ia keluarkan dalam kondisi yang kayak begini orang mesti akan ngomong ala gitu aja kok nah bukan kira-kira begitu lah. Jadi negatif ke PDI Perjuangannya gitu. Tapi saat yang bersamaan dia mau jadi mau juga mengambil keuntungan. Artinya dia bisa klaim tuh Gibran itu adalah anggota partainya dia yang diambil oleh partai politik yang lain kan kira-kira. Artinya dia macam mengatakan kaderisasi di kami jauh lebih baik dibandingkan partai-partai yang lain. Kira-kira begitu lah ya. Karena tadi kan Golkar mengungkapkan soal kaderisasi macam-macam under 40 ya macam-macam. Nah kalau Gibran tetap sebagai anggota partai politik dan dia bisa klaim tuh. Jadi under 40 itu adalah anggota partai politik kami yang pemimpin yang bagus itu adalah anggota partai politik kami. Itu menunjukkan bahwa proses kaderisasi DPD Perjuangan itu sudah bagus sehingga kader-kader kami pun diambil oleh partai politik kami. Kira-kira begitu.